Di kalangan pencinaan kuliner, gedaya serut buntin sudah tak asing lagi. Bagaimana tidak, kuliner legendaris yang berdiri sejak tahun 1980 di seberang klemteng Buen Tekbio tak pernah lekang dari buruan konsumennya. Karena memang bisa mengkreasikan menu sesuai selera menjadi keistimewaan atau daya tarik konsumennya. Es serut buntin, konsumen bisa memilih kombinasi rasa sesuai selera. Pilihan menunya beragam, mulai dari es campur, es buah, hingga es deler dengan 12 pilihan sirup gula. Es serut buntin siap memanjakan lidah Anda. Pelikannya kan kalau orang-orang tuh, esnya biasa aja kalau saya, saya bikin tinggi-tinggi. Sama orang senangnya ya gulanya. Kalau tempat lain nggak ada, sampai 12 pilihan nggak ada. Saya 12 pilihan dari Pak Lim lah sampai ke Anggur. Isinya juga saya, yang baru saya ambil, saya tambahin. Setiap hari, Pak Lim pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan segar dan berkualitas. Lalu membuat sirup gula pada malam harinya. Sehingga pelanggan tidak perlu khawatir tentang kualitas bahan yang digunakan, karena bahan yang digunakan selalu baru dan segar. Kira-kira kalau lagi rame, 50, kadang-kadang lebih. Kadang-kadang kalau sepi ya paling 20, jadi susah itu. Rame-nya di hari minggu, bukan jam-jam, harinya. Kalau minggu udah pasti rame. Jam 8, tutup jam 4. Ini bukan saya aja kalau 9 ribu, semua nih. Ini lupa ada 4. Semua 9 ribu. Diketahui harga es surut gunting di Bandrol mulai dari 15 ribu hingga 30 ribu per porsinya. Buka setiap hari, kecuali hari Senin, mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore. Isinya cukup lumayan. Relatif, murah. Rekomen banget, apalagi untuk anak-anak kampus, Dimas, Fadilah, Rushida, Ilya, Timagang, Tanggrang, TV. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax